Saya mengatakan kiamat, semua orang dihisap. Sama-sama orang dihisap. Pertama yang dijaga adalah sholat. Jadi kalau masalah ibadah makhluk itu sholat, masalah sosial itu asal tidak saling bunuh. Jadi saya mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Seseorang itu boleh serilek-releknya dalam beragama. Asal dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Jadi orang Jawa yang beratakan, Mata-mata orang. Mata orang Mumin, Mata orang Mata orang Mu'ahad atau Musta'aman. Ya ada aturannya lah. Jadi kalau sampean urep, Mata orang Mata orang itu secara beragama itu relax. Karena vivus satin minta ini. Nah tentu Mata ini itu ada banyak sebab. Diantaranya fatwa yang ekstrim. Sehingga ulama dulu itu senang dikuyan. Sampai keterusan saya ini. Jadi KBWM akan sering dikuyan. Karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali omongan penting. Ini kadang yu adi ilal fatwa gitakotol. Takutnya fatwa itu ekstrim. Kemudian saling apa? Saling bunuh. Sehingga Masyur itu ada pepatah bahwa Statemen ulama atau kolam ulama, Penanya ulama itu ahad du minashef. Lebih tajam ketimbang pedang. Karena bisa menimbulkan macam-macam. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayat itu sudah tidak mau baca. Bab jinayat itu karena ya takutnya fatwanya itu ekstrim. Tidak beda zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak ya. Yang kanji Nabi mesti benar ya. Musuhi aku JLJS mesti salah ya. Tukaran saya itu tidak seru. Tukaran saya yang ribet. Masih aku bisa sampai ini benar sampai. Mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu senang buat musuhi. Tidak benar. Ya kalau misalnya kiai tukaran baik santri. Mereka pasti kan normalnya bisa kiai ini. Karena lebih alim lebih benar. Tapi kan cara pandang. Ya iya. Benar kok mau ngalah kan. Misalnya tidak salah dengan pengirannya. Jadi orang tua tukaran baik anak. Kira-kira orang yang lain. Kalau orang tua ini anaknya. Caranya jadi hakim. Orang tua kok wani anak. Orang tua ya 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 anak. Orang milenial. Orang. Tapi potensinya itu. Sama-sama salah. Sehingga ulama itu. Mulai dulu itu menghindari. Ngetikan penting itu. Menghindari. Karena ya tadi. Takut. Takut fatwa itu. Saya ulang lagi ya. Jadi seseorang itu. Selonggar-longgarnya dalam beragama. Asal tidak pernah membunuh. Tidak memburu darah. Yang seharusnya tidak terbunuh. Terus kalau masalah ibadah itu. Allah mengambilnya sholat. Awaluma yuhasabu bil mar'u. Apa? As-sholat. Pertama yang dihisap itu sholat. Jika sholatnya lolos. Maka hisap yang lainnya. Apa? Ringan. Ya mungkin. Terus ada hisap-hisap yang. Mungkin sampai. Sampai ini sampai mengantisipasi hisap. Jadilah. Tadzulu kodama Adam. Atau kodama Ibni Adam. Yaumal Qiyamah. Hatta Yusala Anarbain. Pertama ditanyakan. Dari sifat mudanya. Dihabiskan untuk apa. Umurnya untuk apa. Hartanya dari mana. Setelah mendapat. Untuk apa. Terus buatan ilmihi. Mada amilabihi. Terakhir. Setelah mendapat ilmu itu. Apa yang dia perbuat. Tidak ditakai. Pertama. Tidak ditakai. Pertama. Ilmu bisa melakoni. Bukan ada ilmu. Bukan ada ilmu. Selepet. Bukan ada. Duhnya. Bukan ada. Apa yang ini? Duhnya. Apakah mati. Aman apa. Sebab itu orang pikir itu masuk surga. Lebih cepat dibangang orang kaya. Kajak. 500 tahun. Bukan ada. Apa yang ada. Bukan ada. Jadi tidak perlu pertanggung jawaban. Bukan ada. Sekarang kan. Nah. Ini penting. Ini penting. Mahsar itu maknanya itu. Giringan. Terus. Ini maknanya itu. Ini maknanya itu. Mahsar itu maknanya. Tempat. Dihalunya semua manusia. Terus. Maukif. Itu tempat. Diberhentikan. Tempat. Diberhentikan. Terus. Disitu. Mereka semuanya ditanya. Dihisap. Semuanya. Dihisap. Terus. Mereka semuanya. Mereka semuanya. Yang tahu ngaji-ngaji. Ini. Sampaian semua. Dihisap ini kemungkinannya kecil. Karena. Ketika. Sampaian sedantan. Kan biasa. Jadi. Ya Allah. Saya ini benar-benar mendolimi. Diri kita. Sendiri. Karena tujuannya. Isap. Itu taube. Taube itu. Mempermalukan mereka. Di depan umum. Seolah lagi ya. Jadi semua. Isap. Itu taubehan. Mempermalukan mereka. Di depan umum. Bahwa mereka orang yang buruk. Sementara kamu di dunia. Sudah sering. Ngaku orang buruk. Selain. Ini. Jadi. Ngakuin. Allah. Lelamna. Anbusana. Sehingga. Ngintikani ganji Nabi. Sebut. Hasibu. Anfusakum. Kobla. Antuhasabu. Menghisaplah diri kamu sendiri. Sebelum nanti kamu benar-benar. Dihisap. Sehingga umatnya Rasulullah itu. Kemungkinan kena hisap. Itu kecil sekali. Karena tadi. Sudah terbiasa menghisap dirinya sendiri. Apalagi kita. Kata Rasulullah. Saya dikasih hadiah. Yang para Nabi. Sebelum saya. Enggak dikasih hadiah itu. Apa itu. Lima hal itu. Diantaranya apa. Kata Rasulullah. Wa uktitu khawatima suratil bakoroh. Saya dikasih. Terakhir. Terakhirnya surat. Bakoroh. Di surat bakoroh itu. Umatnya Nabi dapat bonus. Dan ini luar biasa. Yaitu ayat. Ya Allah. Jangan hisap kami. Jangan beri sangsi kami. Jangan agap kami. Jangan beri sangsi kami. Kalau saat. Satu saat. Kita lupa. Atau. Salah. ASP. Nak kurung salah. Padahal mesti salah. Rai-rai ini kak. Mesti. Salah. Tidak ada perjanjian. Di pengiraan Gusti. Tidak ada perjanjian. Apa. Setiap saat salah. Salah. Langsung sepura. Mungkin. Tidak. 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 Nah. Terus sekolah. Allah menjawab. Naam. Terus. Nabi Muhammad jawab. Allah menjawab. Naam. Sampai terakhir. Allah menjawab. Naam. Kemudian para kiai itu punya kiat. Supaya umatnya itu hafal itu. Terus. Bahan tahlil. Terus masalah ya. Suaminhum ya. Suaminhum. Seng tahlil ya rafaham. Seng kritik ya. Rafaham. Alhamdulillah. Itu mesti bodoh-bodoh. Saya ingin mengisah. Mesti tidak sabar. Saya ingin mengisah itu mesti. Apakah mereka istri? Apa itu ya? Apa itu ketahun? Apa hal itu pikir? Hanya kritik. Apa itu? Alhamdulillah. Jadi kalimat yang di akhir surat Baqoro. Itu adalah termasuk hadiahnya Rasulullah yang tidak diberikan pada Nabi sebelumnya. Lihat apa itu? Uktitu Khawatima Suratil Baqoro. Saya dikasih akhir surat Baqoro. setiap doanya umatnya Nabi, Allah menjawab, Allah menjawab, Allah menjawab, Jadi, Ya Allah, Jangan kasih sanksi kita, Allah menjawab, Itu satu. Terus kedua, umatnya Nabi itu kalau dosa itu tidak perlu prosedurnya harus istighfar. Banyak amalan yang menjadikan diampuni. Misalnya, itu lafadnya agak istighfar. Subhanakawawumma bihamdik, misalnya. Dan banyaklah imatotul adha anitarik. Misalnya Nabi pernah cerita, ada seseorang yang nakal, kemudian gara-gara menyingkirkan diri di jalan yang ngegurang lewat, kemudian Allah memahafkan. Ada yang dimaafkan karena ngombeni anjing, macam-macam. Kemudian ngombeni santri. Macam-macam. Sehingga potensi kita dimaafkan itu tinggi sekali. Karena ada sekian amal yang itu menjadi sebab ridhani Allah Ta'ala. Malah kalau dalam dunia wali itu ada seorang wali, mau ngarang kitab, kemudian tintanya itu diminum lalat, dia membiarkan tinta itu, sampai lalatnya apa? Sampai kenyang. Kemudian gara-gara itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Banyak sekali. Sehingga potensi kita dimaafkan tinggi. Seturah turus, jadi orang ngerasani wong, macam-macam lah. Ini insya Allah di sebuah orang lain. Jadi ada wali, jadi ada wali, mereka kagian apa? Turu. Turu. Dita kok. Kenapa kalau turah turu orang wali, buatan siap roh dunia. Kenapa? Dunia rusak. Aduk buatan roh kusti. Lagi itu yang marah suarga apa? Ya suargani orang turu, jadi umatnya nabi itu luar apa? Luar biasa. Makanya saya yang heran, kalau ada orang alim bikin gerakan terlalu tenanan, itu keliru. Sebiasa mah. Turu. ibadah. Kalau tidak ada zina, tidak maling, kalau tidak melakukan itu yang besar, saya ingatkan ibadah. Karena tadi, Rabbana lah, Tuhan khidna, inna sinna, waktabna. Terus Allah menjawab, na'am. Sehingga kia-kia itu takut orang itu lupa, terus dimodifikasi sedemikian rupa, jadi ngeritan. Tapi Alhamdulillah kok banyak yang ngeritik. Jadi ya biar seimbang. Seimbang kembali alam demokrasi. Jadi aku lagi kecewa, bisa ngeritik. Karena insya Allah rapati paham. Karena satu-satunya cara, supaya orang paham itu panjang, ya dijak latihan bareng-bareng. Tidak ada malah rapaham belas. Ya tapi tadi ya, semua itu resiko. Zaman Nabi Sugeng, ada ibadah sunat dilakoni terus. Itu Nabi Yudhukau. Khawatirnya dianggap, jip. Tapi ada arah dilakoni, belas Nabi Yudhukau. Yang sunat itu orang tahu dilakoni. Jadi sudah Alhamdulillah, sekarang ada yang ngeritik, ada yang setuju, biar seimbang itu. Yang berapa pahamnya wah. Padahal makna ayat itu luar biasa. Terus kedua, Ya Allah, jangan beri beban kami, sebagaimana engkau memberi beban kepada orang sebelum kami. Dulu itu kalau ada orang yang salah, itu harus dibunuh oleh orang yang tidak salah. Supaya yang tidak salah, membunuh yang salah. Sehingga ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi, Ijl itu, apa kata Allah? Kamu syaratnya topat, harus saling membunuh. Yaitu orang yang terbebas dari dosa itu, membunuh yang tidak dosa. Masyur itu. Terus Allah mengirimkan mendung yang pekat, terus gelap. Ketika gelap itu, yang al-barik, yang tidak dosa, mengeksekusi yang dosa. Sekarang kan tidak, paling takam KPK. Berarti penjara mulai, sisa korupsi, jadi benar lah, pokoknya zaman akhirnya itu benar. Bapak menasih KPK ini boleh disoal, jadi aman lah. Ya, sebab itu yang benar. Jadi, yang benar ya pengeran. Misalnya, ada usaha KPK lah, ada takwa ya, ada usaha korupsi. Kalau KPK dilemahkan, nanti yang korupsi, maharap. Maksudnya, ada KPK lah, ada usaha dipengerankan, ya aman, karena korupsi. Itu aneh-aneh, Itu yang mau ngomongin, kembangkan semua itu. Pokoknya sementing itu, kalau dipengerankan, raksa polisi, raksa KPK, tetap raksa dosa, mau dinebik. Pengerankan, kecuali raksa pengeran, ATS lah, itu masalah. Tapi karena ngomongan ini, tidak populer, padahal benar. Nah, aneh. Jadi, ke Arab kamu, ini, terbibas korupsi, ada KPK, Urib Makmur, ada Menteri Kemakmuran. Pokoknya, aku abis, aku gantung, pejabat negara, yang ada tauhid, kamu jeblok, jeblok-jebloknya. Salirah sejahtera, kamu seharian Menteri Sosial, harusnya gini-gini. Kalau korupsi, salahnya KPK. Kalau ada keamanan, salahnya polisi, senangannya nyalakan. Sekali-kali, nggak tahu, kalau ada adab itu, mergaduh dosa yang sudah kelewat. Ya, tapi kan, gak mungkin ngomong bernegara gitu. Tapi, atas nama iman, bahasa kita seperti itu. Kalau atas nama bernegara, emang kita butuh polisi, butuh tentara, butuh KPK. Tapi, atas nama iman, ya tadi, kalau kita diberi sanksi Allah, itu rata-rata, dari kabima koddamat, ya, itu pasti ada salah, yang pernah Anda lakukan. Tapi, sudah lah, ini zaman sudah seperti ini. Kalau terang, masalah hisab, kamu menghisaplah diri kamu, sebelum kamu dihisap. Misalnya saya, saya sebagai ulama, tentu hisab terberat saya, itu kitmanul ilmi, menyembunyikan apa? Ilmu. Karena ilmu kalau disembunyikan, itu bahaya sekali. Bayangkan di alam fisik, misalnya ada orang berkebutuhan pada kemaksiatan, terus di situ ditulis bar, karaoke misalnya. Orang bisa ke sana, karena ada tulisannya, ada WA-nya, ada alamatnya. Kemudian, ketika Anda bisa fatul korib, tidak ada tulisannya. Harusnya Anda juga nulis, ahli fatul korib, ahli fatul mu'in, nah, ahli jal-jalut, tulis saja. Ahli perimbun. Tidak apa-apa, tulis saja. Penerus ronggo warsito, tulis saja. Zaman gendeng, naramelo gendeng, pak geduman, tulis saja. Tapi barokanya tulisan itu kan, orang bisa tahu. Makanya kenapa, banyak orang sufi, yang sudah menyembunyikan diri, warna yang nakal-nakal. Karena dia disalahkan Allah, karena menyembunyikan ilmu. Saya itu orang yang senang tertutup, kecuali masalah ilmu. Saya mau mengajar, terbuka seperti ini. Karena tadi, awal dari dikenalinya kemakrufan, adalah dimaklumatkan. Awal dari dikenalinya keburukan juga, karena dimaklumatkan. Betapa celakanya, kalau kemungkaran dimaklumatkan, sementara kebenaran tidak dimaklumatkan. Makanya Mbah Mun itu sampai berfatwa, Mbah Mun guru saya itu. Kalau ada mencid, orang menawarannya, Mbah Mun dukoh. Mencid kalau orang menarahannya, wajib wajib. Dulu saya iskal, kenapa menara jadi, wajib. Tapi setelah saya tambah, angan-angan. Secara fakir jelas sudah wajib. Tapi coba bayangkan, misalnya ada bar, lampunya tinggi. Orang dari jauh tahu itu bar. Sehingga kalau mau maksiat, misalnya ingin ke sana. Sekarang misalnya, majid tidak ada menara. Ada orang ingin sholat, ada majid tahu orang lain. Itu ibarat kayak ada menarahnya kan. Tahu. Intinya semua kebaikan itu harus dimanarahkan. Makanya manarah itu dari kata Nur, dimenarahkan. Dari kata Nur, dari kata dicahayakan, dimaklumatkan. Sehingga mulai dulu, lama itu meskipun dah humol, humol itu menyembunyikan diri. Tapi kalau masalah ilmu, mereka membuka diri. Coba kalau misalnya ngaji seperti saya ini, saya tidak terang-terangan jadi orang alim. Sebetulnya, tidak baik. Kalau kamu ujub, sombong, aku orang alim itu tidak baik. Tapi kalau kita kan tidak karena ujub tadi, harus memaklumatkan. coba berapa bapak-bapak yang tertolong, nyari duhidan ketika istrinya hamil. Gara-gara tulisan, karena yang nolong itu, bidan. Ya kan? Dokter gigi. Atau kalau tidak dokter, yuk ahli gigi. Ahli gigi itu yang dipasang tanpa medis. Tidak kamu menjadi tahu karena bapak-bapak tulisan. Tapi kenapa kebaikan tidak seperti itu? Seharusnya sampai ini tulis saja. Misalnya sampai tidak alim saja. Maklar orang alim. Siap menyalurkan ke tempat-tempat orang alim. Coba TKI tenaga kerja itu. Mereka tahu Korea, Hongkong, karena penyalur tenaga kerja. Tulis saja rumah kamu, penyalur ke orang alim. Nanti antar kebeduan. Ada orang tanya, maksudnya gimana? Kalau butuh orang alim, tak antarkan. Oh ya sudah. Itu kalau se-Indonesia, itu luar biasa. Jadi yang ngajinya dulu Fatul Khorib sampai bab sholat, tulis saja. Ahli Fatul Khorib sampai bab sholat. Tulis saja dalam kurung. Pemahaman pas-pasan. Enggak apa-apa. Lu coba, dokter itu kan fair. Kalau ilmunya pas-pas kan tulis dokter umum. Kalau dia merasa pinter, dokter spesialis. Dan itu menjadi orang tahu. Tulis sesekan ke Ruk Ahli Sarab. Nah. Lu buatan ini buatan guyon itu betul. Makanya saya ini, termasuk orang yang menyembunyikan diri. Tapi kalau bab ilmun, enggak saya. Sehingga nyun saya, saya ada sopung. Banyak gus-gus alim yang ngaji saya jamul jameh, ngaji mahal. Padahal itu kitab tersulip di pondok. Tapi gara-gara saya sering cerita, saya pernah ngaji jamul jameh sama Mbah Moon. Saya pernah mentakriri kitab ini, kitab ini. Ini banyak yang ngaji saya. Kalau tanpa itu kan mereka enggak tahu. Ya sampai enggak apa-apa kalau menyaingi saya. Tulis saja di rumah kamu. Ahli jamul jameh. Barang di parah nih ahli apa? Ahli jilid. Maksudnya kalau kitab kamu rusak, bawah sini. Sehingga syarat utama jadi Nabi itu sebetulnya memaklumankan kiri. Pertama Nabi jadi Nabi. Saratnya apa? Memaklumatkan. Sehingga pertama beliau jadi Nabi, naik gunung sofa, kemudian Nabi mulai manggil satu-satu. Ya bani abdi amanaf kesini. Ya bani fihir kesini. Saya ini adalah saya sekarang dianggap jadi Nabi. Terus Abu Lahab marah-marah. Tak bernakaya Muhammad alihada jamatana. Muhammad kamu itu orang sial. Kita enak-enak tidur gara-gara kamu manggil. Kita datang. Ternyata hanya untuk urusan seperti ini. Makanya terus ada Tapi yang iman kemudian tanya. Muhammad lalu kamu setelah jadi Nabi, misinya apa? Saya diutus Allah untuk kamu menyembah Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Dan Allah memerintahkan kamu. Afaf. Afaf itu meninggalkan zina, meninggalkan maling. Gini-gini. Coba kalau Nabi tidak memaklumatkan diri. Jadi Nabi sekelunak-kelunus. Ketemu orang menggunjir. Jadi temuti aja. Sengerti nak Nabi. Sehingga orang-orang yang humul, yang menyembunyikan diri, itu dibapu lama masalah besar. Karena ciri utama dosa adalah kitmanul ilm. Makanya Nabi Sidik Amanat Tablek Fatona. Tablek itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana. Saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasurwan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya, ya tak jawab. Saya itu kitab yang paling aneh di pesantren. Misalnya yang mulai aneh lah. Kayak Jamul Jamek. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jamek. Kitab yang aneh. Maca ini lagi, di sini juga pusing. Jamul Jamek. Kumpulannya piro-pro kumpulan. Jadi ilmu apa? Ada yang ini. Sehingga ada ilmu di gunung. Mereka mengetahui. Ilmu cara ini badan, karena cara ini bus warga. Ini potensi ulan bus warga itu tinggi sekali. Cara semodel itu itu. Jadi cara semodel itu itu. Jadi cukup banyak. Tidak ada apa? Coro. Apa nanti coro sitok ya? Orang mesti kulun. Tidak ada coro-cadah. Tidak ada di coro ini mentok. Ganti coro ini. Coro ini mentok. Ya terakhir paling gampang itu coro. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alem itu tidak bagus. Mohon kita saja tahu itu dokter atau bedan karena tulisan. Ini bedan, ini dokter. Dan mereka jujur dokter umum, dokter spesialis. Kita coba misalnya di kota. Kamu tulis saja. Penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok. Mau mondok pilihannya ada. Sarang ada. Pulau Solirbayo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal busnya. Tantar. Mohon keren. Tidak ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke korup, ke Jepang karena tulisan. Kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Kenapa orang mau keluna? Keluna orang jelas. Meskipun nanti ditawarin orang. Mesti ditawarin orang. Ahli Taga. Mesti orang itu. Ahli Fathul Sampai bab sholat. Tulis saja jujur. Maaf, tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja. Ada maaf ya bareng. Maaf. Tapi sampai bab sholat. Tidak apa-apa. Lalu itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman sugeng. Itu kalau ngajari santrinya itu. Maklumatkan ke kampung kamu meskipun satu. Banyak sohabat kalau ditanya ya tidak bisa. Karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya tidak apa-apa. Kok tidak soal Abu Bakar? Tidak soal Umar? Ditanya kan yang lebih pintar. Sangat tidak pahamnya sohabat itu lucu. Ketika ada ayat. Itu kalau mau tidur ya benar-benar. Bahwa benang putih sama benang hitam. Ditulis. Dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi. Kok masih belum kelihatan. Wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk. Mulai padang. Wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan enggak ada listrik. Enggak ada lampu. Berarti kalau benar-benar masih malam enggak terlihat. Berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Ya sudah wakafnya di situ. Terus akhirnya kanji Nabi itu. Pihak umatku sudah dimasangi benangnya. Akhirnya Jibril teka. Ini makanya unik dalam mulai-mul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya satu kata itu. Ayat itu. Terus Jibril datang. Muhammad ayat itu kurang sito. Minal Fajr. Terus ditambahin minal Fajr. Jadi minal Fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Itu mau nuran apa? Minal Fajr. Makanya kalau kamu nanti dites. Kalau ingin jadi dokter tafsir dites. Ada satu kalimat. Yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabai. Minal Fajr. Ini alim. Yakin alim. Terus. Memang ikut dok. Masa ikut dok. Terus. Gara-gara sohabat itu. Terus. Masangi apa? Benang nginceng. Minal Fajr. Baru mereka tahu. Maksud. Fajr. Maksud. Benang hitam artinya malam. Benang putih artinya Fajr. Sojek sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan. Jadi orang-orang mau. Masa ikut. Orang sisi. Terus. Minal Fajr ya. Jadi nanti kalau tambahan latihan tes. Jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat. Atau satu kata saja apa-apa? Minal Fajr. Saya lalas. Saya langsung dokter. Bukan pinter. Ya pinter ngerpek. Masuknya. Nah nanti hubungan kita dengan Allah seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkempanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang. Saya kemarin kan di Korea. Itu. Sebetulnya hanya. Saya yakin-sayakin. Hanya doa saya. Saya sering berdoa. Ya Allah. Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis. Itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati. Karena Uni Soviet. Setelah persemakmuran. Banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis. Tapi gara-gara di Serbuang Indonesia. Patang pulau Songo Ewung. Indonesia ini Korea Selatan. Itu bawa gawe yang sholat separuh. Itu cek gara. Rok patlikur. Kira-kira uslawi. Jika weh uslawi ewu. Uslawi ewu sholat kabih. Tahlilan kabih suruh wami. Lengkok sengkritik tahlil muni sunnah rasul. Tok usur wami. Pus pokoknya rame lah. Walhasil ya. Ini tak tahlilan. Wah itu gak ada khadis. Ya. Sekarang apa-apa. Sementeng muni khadis. Ini tak. Tahlil muni khadis. Ibadah tahlil ya. Soal kok bener di totalan gurih. Sementeng. Sementeng rame. Maksudnya. Sementeng rame. Ngomong visi Islam. Itu islam tahlil sih. Itu islam sunnah. Rasul gak masalah. Kalau ngapa yakin bener seiki. Yorongono. Klarifikasi. Tapi sementeng kan kabih ngomong tentang is. Artinya gini. Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbeh. Bersujud. Allah gak kurang cara. Gue lah orang kedua nyan. Terwari kesana demi uang. Barung usneng kona. Dihiling no pengiran. Sehingga ada masjid ngontrak masjid macem-macem. Masjid ngontrak anin korea anin. Gini rawan. Pusing. Kalau pernah ngisi di satu masjid. Gue barep itu gerbangnya apa? Salib. Ternyata tingkat satu itu gereja. Tingkat dua bar. Tingkat tiga. Masjid. Kadang yang kebalikan. Masjid. Bar. Gerija. Satu gedung. Jadi malaikat saya gak tau lewatnya gimana. Cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu gak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Gak tau salibannya dari mana. Karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas dia agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah. Pekerja. Imane pas-pasan. Kalau nanti gue sebab di Jumatan. Mela bubar pas aktif. Waka wongayu. Memehwera Jumatan. Mereka mau tingkat dua bar. Tingkat tiga. Menjid. Itu ada khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang menjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Duh Jumatan pun ini gini woy. Akhirnya ya disitu beberapa menit terus. Ada komat Jumatan. Itu seorang ragu sini. Ya aku pun ini. Ya sekrem Jumatan wabik. Emang seperti di lakoni wak takok. Itu seorang ragu. Oh rayimu. Sekadung wak lakoni wak takok. Artinya gini. Allah punya cara. Untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat pun jawab. Ya sejarah ini menurut saya ya. Tetap sebagiannya benar. Meskipun gak seluruhnya benar. Karena sejarah Islam masuk Indonesia. Rata-rata orang kan mulai berdagang Gujarat. India ke Indonesia. Karena mereka mu'min. Akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Tapi itu jelas nyata. Meskipun gak semuanya seperti itu. Karena ada yang dibawa Yusuf Baros. Yang muridnya Siti Nali. Ada yang dibawa beberapa khabat dari Yemen. Langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tugban itu kan langsung. Habib-habib dari Samarkan. Langsung ke mana? Tugban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu. Banyak. Jadi itu gak masalah. Sampai niru yang kedonyan mawan yang lebih gampang. Kenapa? Belum. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak orang kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fatul Qarib tadi yang sampai bab sholat. Terus bikin medjid. Ini kalau juga takoi faro'i terangkara iso kan? Kamu ini takoi mu'amalah terangkara iso. Tapi gak terima caranya sholat. Yang batal lo pun ngentut. Roh. Ilmu ini kok. Roh. Nanti babi itu aja roh. Yang batal lo sholat apa? Ini roh. Ngentut. Keluang weda. Ini roh. Tapi buka aja takoi yang detail. Cara mengenari kiblat dengan hisap. Yaumah Rasdil kiblat. Di serang arah iso. Atau nganggung komputer. Itu lho. Nganggung jam. Nganggung kompas. Nganggung kompas. Adalah orang ilmu ini. Yaumah Rasdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu. Hari tertentu. Itu nanti matahari tepat di atas. Gak bahan. Serang arah iso. Nak duk ngurung niku serang arah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi. Kesalahan kita adalah. Kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal. Awal dikenalnya islam itu lewat iklam. Fasda bimah tukmaru. Kebenaran harus dimak. Dimaklumat. Tapi problemnya. Islam Indonesia itu kadang humul itu bangga. Gak dikenal orang itu bangga gini gini. Oke lah. Kalau yang gak. Saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang gak suka tamu. Bukan karena benci tamu. Ribet. Maksud saya. Kalau sowan kiai. Ya ngaji saja. Rau sa sowan. Ribet. Lucu kan. Seneng gusbak jari wong alim. Terus senengnya mau sowan kiai ragilem. Bihak rupiah. Wong kok aneh. Itu berarti kalau dok-kara seneng dokter. Konsultasi obat ragilem. Tapi ngajak jagungan. Dok. Ini nanti yang pundi. Ini kan manggil dalam ini. Mulai tahun pinter. Ini oke. Aku takut dokter kemalahan. Mesti ini aku takut. Laram apa. Obatnya apa. Kemalah. Kenalan. Pindah Jogja tahun pinter. Dan ini kan kawin mereka tahun pinter. Lihak jari kusbae wong alim. Sowan wong. Ini kan kelahiran tahun pinter. Zaman jenis saurus. Wong alim. Takut ilah. Gak gitu. Gak gitu. Sosya tak. Gak takut bisa matiku kapan. Coba. Betapa naifnya kita. Kalau kita suka dokter. Terus kemudian kamu takut dok. Kelahiran tahun pinter. Aneh gak? Nah aku seneng dokter. Mergo mau konsultasi beropet. Yang ngomong saja. Apa yang kamu butuhkan. Aku seneng wong alim. Yang ngaji. Tidak. Nah aku misalnya seneng artis. Konser artisnya takut. Kelahiran tahun pinter. Kamenteng. Mamenteng artis saya. Waduh lo seneng. Wiss. Udah gitu aja. Wong alim. Yang ngaji seneng. Ini kadang orang jauh. Seneng wong alim. Sowan. Terus takut-takut. Wane. Wudu dobat. Yakin. Maksudnya. Busing profesional. Maksudnya. Untuk bener-bener. 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 Makanya kemarin ngaji. Apa. Nasoik libat kan gitu. Mujala. Mujala satu lulama. Artinya apa. Vima jelisil ilam. Ketika gak. Ngaji. Rokok mujala satu lulama. Untuk bener-bener. Sowan. Mata-kener. Wong alim. Kiai yang kampanye ini. Soalnya termasuk Kiai terkenal. Tapi yang tak muka rapati kardai. Saya jaga. Masya Allah. Tidak. Muka-muka. Tidak-tidak. Tidak-sidak. Maksudnya. Maksudnya. Ya sudah lah. Ya tadi. Hubungan dengan orang alim. Ya sudah. Ngaji. Kalau hubungan sama dokter. Ya tanya. Konsultasi apa. Medis. Ini kan lebih enak. Hubungan dengan orang alim. Takok. Mbak ini menyangking kunti. Kalau di nandir memel. Ngelafat apa. Kalimatnya yang jelas. Kenapa nandir memel mandi. Nggak jelas. Kalau orang mandi. Itu biar. Takok. Aku yang guru pun. Bik dukun. Kalau kalimatnya. Jelas kok. Mandi. Nggak jelas. Nggak mandi. Tapi kalau nggak jelas. Kita bodohan ini. Aku yang guru pun mantra. Kalimatnya terlalu jelas. Dukun-dukun dulu. Kok mandi. Nggak jelas malam. Mbak mandi. Nggak tenang. Ya saya ulang lagi ya. Sebab itu di Quran. Sering ada kata. Kenalilah. Ketahuilah. Jadi awal dari agama ini. Adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini. Lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat. Tentang media. Itu yang kita nggak tahu. Nanti hisapnya di depan Allah. Saya sampai sekarang itu nggak tahu. Nggak pernah bilang halal. Nggak pernah bilang haram. Misalnya gini. Ini dengerin. Di Korea. Ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam. Yang bekerja-pekerja muslim. Itu kalau dipamiti sholat. Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang. Dengan bahasa analogi di Korea. Pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea. Loh kamu itu sembahyang kok nggak ada patungnya. Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik. Apa sekalian tak bikin patung? Jadi orang Islam pas sholat itu didelok. Ngarepe. Dure kok nggak ada patung. Orang yang ngapin suju itu digabarnya salib. Mereka ini denger-denger kalau. Karena nggak tahu Islam itu apa. Sementeng ada personifikasi Tuhan. Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar. Waktu sholat. Dia sholat sama krunya di mal. Itu langsung sekuritnya mal. Nelpon polisi. Ini ada ritual teroris. Jadi sholat itu udah gemukot dimas sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah. Karena mereka nggak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita. Bisa dokumenter. Bisa apa saja. Kita nggak pernah tahu. Cara Allah mengertikan. Seperti kita nggak pernah tahu. Madhab mutazilah. Taunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah. Coba kita semua misalnya tahu madhab-madhab yang aneh. Mutazilah. Jabariya. Kodariya. Itu dari kitab mereka apa? Dari kitab ahli sunnah. Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik. Dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita nggak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hanbal dengan Haris Al-Muqasibi itu seperti itu. Misalnya gini-gini. Tak giri contoh. Haris Al-Muqasibi itu orang alim alamah. Dia ahli sunnah mendet. Maksudnya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang mutazilah. Menentang kodariyah. Menentang siah. Terus setelah mau ngarang kitab. Ditanya sama Imam Ahmad. Ya Haris kalau kamu ngeritik mutazilah. Awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab. Ya saya cerita pendapat mereka dulu. Lalu saya rat. Saya tentang. Imam Ahmad huyu huyu. Bukankah setelah kamu cerita sama mereka. Plus argumentasi mereka. Jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang. Kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadang tertarik. Saya kira contohnya. Misalnya gini. Sekarang rasa baru jadi wong soleh biasa. Aku ada gambar orang waduk. Kalau tidak tulis. Hendari ini. Kira-kira dia mau cakap. Hendari apa gambarnya? Tidak jawabnya. Kira-kira. Sebuah nikmatnya kata hendari apa? Sebuah ileng-ileng kalimat hendari apa? Gambarnya. Kira-kira. Tadalah tulisannya apa? Hendari bahaya ini. Bahaya ini terus ditulak. Terus yang jeleng-jeleng orang hendari ini. Sama. Pendapat Muqtazila itu ada yang menarik. Misalnya gini. Menurut Muqtazila. Seseorang masuk neraka ya karena amalnya. Masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena faddlei Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan. Wah ini proporsional ini. Gataino ahli sunnah. Jari-jari buswarga merka faddlei. Pengheran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Muqtazila itu dari kitab itu. Kitabnya orang ahli sunnah. Bacem. Gak pernah tahu kita. Ya ya saya ulang lagi. Itu kan ibarat kayak KUHP. Kamu baca KUHP draft. Terus kamu cocok. Kamu mesti nyalahkan yang demo. Atau baca buku selebar orang demo. Kan terserah kamu. Kamu kan punya akal. Kan tetap milih. Nomor tetap nomor. Milih. Problemnya kata Imam Ahmad itu. Ketika kamu menceritakan pendapat Muqtazila. Bisa-bisa orang itu kadung tertarik. Ketika mulai kamu tentang. Orang itu gak tertarik sama penentangan kamu. Berarti kamu ikut menyebarkan Muqtazila. Sama seperti tadi. Gambar perempuan yang agak jorok tadi. Sebetulnya tak tulisi kata hindari. Padahal Rukinus gak tahu. Gara-gara takai gambar hindari bahaya ini. Malah jadi. Eling. Orang eleng tulisannya eleng. Nah hakikat saya ini penyebar kata hindari. Apa penyebar gambar itu? Coba. Lalu setuju saya. Ini pengedar gambar itu. Apa pengedar kata hindari? Ya yang mengedarkan kata hindari. Tapi yang mengedarkan. Nah sama sekarang pertanyaannya. Kalau kamu ngarang kitab anti Muqtazila. Itu sebetulnya pengedar mazhab Muqtazila. Penentang. Ya pengedar juga. Karena umat tahu dari kitab kamu. Dengar. Ya mulai ini udah di perdebatan. Koyok-koyok. Iya koyok. Orang. Ini waktu kalian gini misalnya. Kamu jangan milih presiden yang dari militer. Itu pasti keras, tegas. Terus kaku. Ternyata pembaca itu wataknya militer. Terus cari yang begini. Posen kan ya. Aku gak suka presiden sipil. Gak tegas. Padahal kamu nulis itu untuk mengiring orang. Milih presiden. Jangan milih yang militer. Pasti tegas. Gak demokratis. Gak nerima pendapat. Ternyata pembacanya. Suka saya punya pemimpin yang. Tegas. Habis kamu kan. Yang tahu. Hati orang itu siapa. Makanya ketika kitab ahli sunnah. Dipenuhi dengan cerita-cerita madamu tazila. Itu sebetulnya kamu itu pengedar apa penentang. Itu pertanyaan Ahmad bin. Akhirnya Imam Haris Al-Mahasibi bilang gini. Gak maksud jenengan itu ngelarang ngobo dukung. Pokoknya. Maka-maka li. Jari maman. Ya aku pokoknya ngomong-ngomong hayo. Pokoknya. Terus akhirnya. Yus. Nangotan. Kita arah jenenan. Buten sedum. Buten sedum. Buten sedum. Makanya Haris Al-Mahasibi bilang. Gak mengarang kita. Dia sebenarnya pernah rencana. Kitabul firog fil islam. Dia mau mengarang. Kitab kelompok-kelompok dalam islam. Kita coba mau apa. Misalnya kamu bela tahlil. Nasibnya juga seperti itu. Hujahnya tahlil. Gini gini. Terus. Hujahnya penentang tahlil. Yang bisa mengendalikan pikiran pembaca siapa. Ternyata dia tertarik sama pikiran penentang. Lucunya yang menceritakan kamu. Pengagum tahlil. Kan gak pernah tahu. Mana. Dari ceritanya Mbak Mun. Mbak Mun itu lucu. Mbak Mun itu mondok lir boyo. Itu di bandar kita dulu. Akewong hayo. Itu dulu Mbak-Mbak Mun itu ada yang. Suka orang sana. Sampai nikah orang sana. Terus gak pulang ke sarang. Itu di antara Mbak-Mbaknya Mbak Mun. Suka perempuan sana. Terus nikah sana. Gak pernah pulang ke sarang. Mbak Mun itu lahir dari. Adiknya. Pokoknya dari keluarga. Dari saudara yang gak pernah pulang dari bandar. Di wasiatimu. Namun itu aku juga mendulang di bandar gitu. Akewong hayo. Akhirnya malah penasaran. Justru kalimat itu yang menjadikan. Maksudnya aku. Aku ini nganti sepiro. Aku nganti bahku katuk. Kan malah akhirnya penasaran. Lari kata Mbak Mun. Tak angin-angan benerimam Ahmad bin Hambal. Maksudnya aku. Kalimat itu macam ribet. Kalimat itu ribet. Coba milih mana coba. Coba kamu ngarang kitab saja yang anti-Siyah atau anti-Mutazilah atau anti-Murciah. Atau anti-autoritarian. Mesti pembaca itu gak bisa kamu kendalikan. Itu juga rawan hisap. Makanya berat. Semua itu nanti dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita gak pernah tahu. Akhirnya khasri salmu khasifi gak ngarang kitab. Imam Ahmad itu tidak punya karangan kecuali riwayat. Musnatu Ahmad bin Hambal. Kalau gak ada 14 juz. Dia gak punya karangan. Ketika ditanya. Saya takut membuat hal baru dalam Islam. Karena karangan itu kan mesti melogikakan hukum. Sementara Allah itu kadang gak butuh di justifikasi seperti itu. Jadi cara kitab usul fekih ini. Sama tak bedai. Mungkin gak Allah menyuruh kamu ngangkat gunung merapi. Tanpa alat. Gak jawab saja. Latihan pintar. Mungkin gak Allah menyuruh kamu disuruh ngangkat gunung merapi. Mungkin gak? Mungkin apa enggak? Itu lama usul fekih berdebat. Ada mengatakan gak mungkin. Karena Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang tidak dimampui. Mukhotob. Yang tidak dimampui. Manu. Masuk akal. Kalau kedua mengatakan mungkin. Butuhi Allah itu mau meniyotok nurut. Senajan itu gak mung. Mungkin. Ayoin. Gunung merapi angkatin. Gih gusti. Siap. Masuk melawahi moro. Tapi ya kemungkinan. Cik goblok ya ratakok sih. Kita kan gak pernah tahu. Makanya lama ini debat. Kiro-kiro gak. Gunung merapi angkat. Potensinya kan dua. Laku langsung melayu apa yang ngangkat. Potensinya kan. Cik goblok ya ratakok. Bicaraan ini kok. Tapi ya mungkin di lembek pengirahan. Cik nurut ya. Gak ngelayu apa yang ngangkat. Gak ngelayu apa yang ngangkat. Status yang ini. Nurut atau mau goblok. Eh jawab. Nurut atau mau goblok. Ya nurut atau mau goblok. Ya juga gak ngelayu. Kita gak pernah tahu. Mulanis tetap. Akhirnya pada akhirnya kita. Itu suamin adri. Kita ini gak pernah tahu. Tapi kita tahu bahwa semua ada hikmahnya. Makanya. Kadang orang alim itu bilang saya alim. Kadang bilang saya gak tahu. Maksudnya. Kita tahu Allah memerintahkan pasti ada hikmahnya. Tapi kita gak tahu maksudnya apa. Ya sudah seperti ini. Akhirnya dunia ya sudah seperti ini. Ya kadang ngerti. Kadang orang ngerti. Ya sudah. Sudah biasa. Karena apa ya. Ini tidak ada kitab-kitab. Kalau kamu mengarang kitab Menentang pendapat muktasilah Itu artinya kamu menceritakan pendapat Muktasilah Lalu menyebarkan kesalahan mereka Pertanyaannya Pembaca pertama kali tahu pendapat muktasilah Gara-gara cerita kamu Itu sama Pembaca tahu gambar perempuan Gara-gara edaran kamu Meskipun kamu menulis hindari Tapi kan menjadi tahu Berarti penyebar kata hindari Apa penyebar gambar Itu ibarat kayak gini Ada anak kecil baru umur SMP kamu Nak hindari narkoba Bentuknya kayak ini Padahal anak kamu itu bakat soleh Yang gak terlintas narkoba Gara-gara cerita ini menjadi Sekarang omongan iku Dihisap tahu orang Menjadi tahu gara-gara kamu Tapi kamu gak ngandani takut anak kamu ke jebak Narkoba milih mana Bingung itu Tidak menginginkan Tapi Tidak menginginkan Ya sudah Gak hangat Banyak Banyak Ini ngaji Ini ngaji Ini ngaji Ngaji minal Fajr Minal Fajr Itu satu-satunya Ayat yang turun Maksa kalimat dari orang yang dikira benar jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan tapi kalau orang salah disebut jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa ya memang bahasa Arab seperti itu partai kanan berarti benar, kalau partai kiri salah, tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah saya malah bingung, tengah-tengah tapi kalau istilahnya Quran itu jelas ada yamin, ada simbal tapi kalau wasatiyah itu bahasa sosial, tapi ya sah bahasa itu juga sah sebut ini mulai jadi arah kanan itu makanya apa? arah yang benar makanya disebut ashabul yamin kalau salah disebut ashabus simal merubah redaksi mau kan tentang hum tapi sekarang jadi ini orang yang bakal nyaksani bakal ngerasa ada siksa yang berdih jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kau lana Allah yang ingin apa? ikhlas 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 ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang gak ya ke perintai Allah cik murid temeroh hae guru cik orang buen sakarab-karab ini mulang ya mulang kecuali mulang mulang cik orang urusan mulang mulai reddhani Allah sebenarnya akhirat raka kek ribet mikir manusia ribet orang yang mikir hak-hakmu ribet itu rata warga seripat ben senjumnya nyebek 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 anggapnya sedih 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 bayangkan bayangkan suwiwi sopo wakmali akhiratika keanaka tamutu hutan karena kalau nanti orang hati anggap wakmali siswa di orang hati akib bayangkan dua akib bayangkan wakmali nanti suwi tak tahun bayangkan bayangkan itu sopo jelas nabi wakmali akhiratika keanaka tamutu hutan kamu ngamal hutan semuanya siswa mati wakm jembali jek ureb ya jembali jek siswa kan sedih 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 itu wakm karena ngerana panitia ngundang pengajian pusing aku bingung wakmali seswa acara bingung kandani wakmali kepastian kepastian bahmali duwed danya kepastian wakmali ngaji tauhid wakmali ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya bingung apa pas sing isong ngatur dunia apa akhirnya tapi ini bingung kepastian bahmali so sing isong nonton apa pokoknya acaranya seneng kan dany malam seneng aku enak gampang kan tapi kan jantungan akhirnya gue lagi serep alhamdulillah rasido atas kulau ngaji tembrik suara umum akhir bulan sampai terus selamat iya biasa ya ya pokoknya orang-orang anggap sedih 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 di akhir ketika ke anak tamu itu dan misalnya 2 mok buco ya sedih nah sesok mati boleh sesuai jauh-jauh dua mok bener-bener ah paling sedih dong di newati Yes enggak sesuai-suai orang aman aman terus aman Hai wani udah bunuh jadi daftar wali tahu tuara ingon orang ikhlas ingotan caranya ke sholat benyaman ngerti karena rasulullah soli kaanaka sholatu muwaddiin ke nakapin sholat ikhlas anggap ayu sholat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu sholat tahu sujud juga sholat tuh happy ya Allah ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir semua yang jadi sholat sholat ke ora sewanteng kok sholat meneng semua akhirnya awur-awuran karena kira jadi wali-wali aku krosokan masih jadi wali ngomong abuni kita ngomong abuni sumpah ya semuanya maksudnya kurasa wali-wali papan atas yang ringan-ringan aja sementeng bener jadi syaratnya wali wakmal li akhiratika kaanaka tamuto bedan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati besok jadi misalnya dihutang tapi sahur enggak utang sahur enggak usus bro contohnya jauh tanggok jauh tanggok bayang enakkan jadi dimasalah berat ya enteng ngomong urep mokno Hai cedino komponen aku luwali mana orang anti sesu mali setiap saat aku bisa mati berarti nanti masalahkan lop sedilu sedilu cuma masalahi kue permanen bermati tambahan dengan rokok lego jauh sampai malas lawasnya lawas mulanya masalah ini dunia torosa sampai Hai akhirat untuk aku akan repot ngajak saya gue seakan-akan mati besok pertanyaannya apa setelah mati enggak ada masalah ternyata tambah banyak masalah dengan semuanya ikhlas munuswa ilai ibadah wohil mukhlasin jadi kalian semua pasti merasakan seksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas maksudnya ikhlas itu aman ilai ibadah wohil mukhlasin kecuali kau lani Allah sing ngomong apa eh so much all naminal mukhlasin ya sukin kipulau jenis dan tenter masuk tiang sing ngomong ikhlasnya supaya dilatih narah dilatih dipeksa supaya luwateh peksa ngikutus poe peksa 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 supaya sampai ikhlas ya waw misalnya kue ngandalah bejabat bejabat ya mati namati orang kuat sing kuat namu Allah subhanahu wa ta'ala jadi sehingga terlatih bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional komunitas ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati atau benci kamu atau perubahan sistem ya kayak misalnya wong tuwe wartel kue suga toko wartel barang ada hp gitu tuntas dulu misalnya wong tuwe telepon rumahnya kue suga ada hp ya tuntas jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini maksudnya orang ikhtimat orang tetanggenan dari dunia ini yang gak pernah berubah hanya Allah subhanahu wa ta'ala misalnya ngomong kue sayang anak isaway anak misalnya geden kue jokatut bujur kue sayang tonggo isaway geden kue kue tau ada perubahan sistem yang tidak ada kue raurib ningkono misalnya gitu ngomong kumko diseneng ngomong biduan sebelumnya kue ditektir urib di daerah lah gak pernah tahu sing mesti abadi namu Allah subhanahu wa ta'ala semula ni illa ibadah wa il mukhlasin kecuali kaula kaulani Allah sing mengikhlaskan amal hanya krono Allah subhanahu wa ta'ala ayil mu'min inatik sipira prau mu'min utedha wiki isisna unisisna mungkotiyon kang terputus ayidhik ayidhikira jazak um utawa minna ayidhikru jazaihi mutawi nutur piwala seboran muqisinu fi kawadhi ta'ala ulaika lahum risku ma'lum ulaika tiwung kodamu kodamu sing ikhlas ulaikum tetap kodih walaika fil jannah riskun utawi riski ma'lumun kang wus ditentokna bukrotan ini lompok besok wa'asyan waktu suring rupani riski apa fawakihiw iku piro-pro buah-buahan badalun jadi badal abayanun uto menjelas nori riski maring riski wawo dikang aran fakihah utawawa utawi ar-riskun rupa fawakihiw ma'perkoro yuk kalukang denpangan apa matalagutan krono enak-enakan lalifif disihatin ngorakok krono juga kesehatan jadi di suarga itu maksifatnya pakanan itu mau enak-enak orang ada makanan pokok mereka makanan pokok saya makan beras di indonesia kan saya ketahanan fisik sementara di surga tidak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi kalau di dunia kan saya butuh makan pokok supaya mempertahankan fisik karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak sehingga tidak perlu makanan yang pokok kabe sifatnya makanan mau enak-enak orang perlu lalihif disihatin